Dari mulut macan ke mulut harimau jilid enam. Sementara akun menjawab, ku tanyakan dulu kepada AHWE, lalu dengan gaya seperti biasanya, menempelkan kuping di mulut si boneka seperti sedang mendengarkan, dan sesaat kemudian menjawablah akun, AHWE bilang, karena kau minta maaf, maka kau tidak akan mengalami bencana. Tetapi temanmu yang gundul itu benar-benar sudah membuat AHWE marah tetapi tidak mau minta maaf kesini, maka temanmu yang gundul itu akan mengalami banyak bencana sampai dia dan seluruh keluarganya mentaati jalan suci. Akun cegah Pangsebun dengan kaget, karena puterinya kembali mengucapkan kata-kata yang dipercaya banyak orang bisa mencelakakan orang. Tetapi malah cutong lianglah yang sambil tertawa berkata kepada Pangsebun, hanya perkataan anak-anak, Saudara Pang. Kenapakah seserius itu? Dalam tegang dan cemasnya, tak terasa Pangsebun mengucapkan sesuatu yang sebenarnya harus disimpannya sendiri. Katanya, Saudara cu, temanku Giamwok yang menganggap kata-kata anakku hanya sekedar romongan anak-anak, dan sekarang, tanda petik. Sampai di situ barulah Pangsebun menghentikan kata-katanya, sadar telah terlalu gegabah bicara. Tidak enak rasanya kalau sampai kata-kata itu sampai ke keluarga Giamwok. Di kota kecil macam Sengtin, kata-kata seorang muda sampai ke kuping orang lain, bahkan sudah ditambahi bumbu. Sementara itu akun berkata kepada ayahnya, jangan takut, ayah. AHWE tidak marah kepada paman cukok betul bukan, AHWE. Lalu boneka itu digerakkan sendiri oleh akun seolah-olah mengangguk. Cutong liang tertawa ringan saja, tetapi Pangsebun suami istri benar-benar berkeringat dingin menyaksikan gerak-gerik akun dengan boneka AHWE-nya. Untunglah setelah berkata begitu, akun segera masuk kembali ke dalam. Sementara ayah dan anak yang baru saja dibebaskan dari akibat kata-kata akun itu pun mengucap terima kasih berulang kali sebelum berpamitan pulang. Menyaksikan semuanya itu, diam-diam Cutong liang membatin, agaknya penduduk kota ini memiliki semacam kepercayaan yang agak tidak masuk akal. Tetapi soal tidak masuk akal, tiba-tiba Cutong liang pun teringat bahwa dia pun sedang mengikuti Liu Yook yang kepercayaannya kadang begitu aneh. Sehingga Cutong liang mulai membandingkan antara kepercayaan warga Seng Tin dan kepercayaan Liu Yook entah mana yang lebih aneh. Apakah kedua kepercayaan itu berasal dari sumber yang sama? Atau berlainan, bahkan berlawanan? Kemudian datanglah Pang Sehiong, adik Pang Sehiong, yang bertubuh penuh otot karena pekerjaannya sebagai tukang besi. Setelah diperkenalkan kepada Cutong liang, Pang Sehiong melapor kepada kakaknya, Kak, kakak ditunggu di lapangan latihan untuk meninjau latihan pengawal-pengawal kota, karena guruang sedang berhalangan. Beliau sedang bersemedi dan tidak bisa diganggu siapapun. Pang Sebon menoleh ke arah Cutong liang, ajaknya, Saudara Cu, kau sebagai perwira istana yang berpengalaman tentu punya petunjuk-petunjuk berharga bagi kelompok keamanan kota yang baru saja kami bentuk dan sekarang sedang berlatih di lapangan. Maukah Saudara Cu menemani aku untuk melihat mereka? Jadi kota ini mengandalkan keamanannya kepada warga sendiri, karena tidak ada prajurit kerajaan? Benar. Tetapi dengan petunjuk-petunjuk dari Saudara Cu, mutu pengawal-pengawal kami pasti akan meningkat. Saudara Cu adalah bekas prajurit kawakan di bawah perintah kaisar sendiri. Kalimat terakhir ini ditujukan kepada Pang Sehiong adiknya. Hari itu Cutong liang merasa jiwanya agak segar karena menikmati penghargaan yang sudah lama tidak dinikmatinya. Kini terbuka lagi sebuah kesempatan untuk dia memamerkan penghoat, teori militer, dia di depan kelompok Hansip Seng Tin yang pasti lugu dan akan dibuatnya terkagum-kagum dengan penghoatnya. Tetapi Cutong liang pura-pura merendah, ah, warga kota ini sudah menunjukkan prestasi hebat dengan mengusir gerombolan Beng Hek Hau, rasanya mereka tidak membutuhkan banyak petunjuk lagi. Barangkali aku hanya bisa sedikit memoles saja dengan petunjuk-petunjuk kecil tak berharga. Cutong liang lalu ikut kakak beradik Sipang ke tempat latihan. Sepanjang jalan, dalam hatinya Cutong liang sudah mereka-reka petunjuk apa saja yang bakal diberikan kepada kelompok Hansip Seng Tin itu. Petunjuknya harus menunjukkan bobotnya sebagai perwira istana. Dan setelah tiba di tempat latihan, Cutong liang melihat lebih kurang ada 25 orang sedang berlatih, yang di luar dugaannya ada. Juga beberapa orang perempuan sedang ikut latihan, tak kalah giatnya dengan yang laki-laki. Hal lain yang tak diduga Cutong liang, yang membuat Cutong liang terpaksa membatalkan semua petunjuk yang sudah disiapkan di otaknya, ialah karena melihat latihannya orang-orang Seng Tin itu jauh dari bayangan Cutong liang. Tadinya Cutong liang menyangka akan melihat sekelompok warga sedang berlatih memanah atau bermain senjata, atau caranya bekerja sama berkelompok melawan musuh. Ternyata yang dilihatnya sekarang ialah sekelompok orang, ada yang sedang berlari-lari hilir mudik dengan kaki telanjang di atas tumpukan bara menyala yang ditaruh memanjang, Ada yang sedang memanjat tangga tetapi bukan sembarang tangga melainkan anak tangganya terbuat dari pedang-pedang tajam yang mata pedangnya menghadap ke atas dan diinjak kaki telanjang pula. Ada yang sedang menggoreng tangannya di dalam minyak yang mendidih, ada yang sedang menusuk lidahnya atau pipinya atau bahkan tenggorokannya dengan kawat, tembus tetapi tidak mengeluarkan darah sedikitpun. Ada yang sedang memamerkan kekebalan tubuhnya dengan dihantami tongkat besi maupun senjata tajam tetapi tidak cedera sedikitpun. Cu Tongli yang jadi garuk-garuk kepala, mau memberi petunjuk apa kepada kelompok macam ini. Akhirnya Cu Tongli yang duduk menonton saja, setelah diambilkan kursi oleh seorang warga kota. Ia duduk berendeng dengan pangsebun sambil menonton dan mengomentari. Ia berada di situ sampai matahari hampir terbenam. Cu Tongli yang kemudian mohon pamit untuk kembali ke kediaman Tabib Kian, agar Liu Yu dan Xiao Yang Bwe jangan sampai menguatirkannya. Sambil melangkah, Cu Tongli yang masih terkesan dan memikirkan adegan-adegan hebat mendebarkan yang dilihatnya di lapangan latihan tadi. Pikirnya, dengan kekuatan dari mana mereka bisa? Sama dengan 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 Sama dengan